Besaran Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur Besaran dalam ipa terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri atau ditetapkan lebih durun Artinya tidak diturunkan dari satuan besaran lain Ada tujuh besaran pokok yang perlu kita ketahui Yang pertama, panjang Panjang memiliki satuan internasional, yaitu meter Satu meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1 per 299.792.458 detik Nomor 2, Masa Masa merupakan besaran pokok untuk menentukan materi atau kuantitas materi suatu benda Masa memiliki satuan internasional, yaitu kilogram Masa didefinisikan sebagai masa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium Yang sekarang disimpan di Sefres, Paris, Perancis Nomor 3, Waktu Waktu memiliki satuan internasional, yaitu second Satu second Satu second didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom sesium untuk bergetar 9.192.631.770 kali Nomor 4, Suhu Suhu adalah ukuran panas suatu benda Suhu memiliki satuan internasional, yaitu Kelvin Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan Nomor 5, Intensitas Cahaya Intensitas Cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya Dengan frekuensi 540 kali 1012 Hz yang mempunyai intensitas radian 1 per 683 Watt per radian Intensitas cahaya memiliki satuan internasional, yaitu kandela Nomor 6, Kuat Arus Listrik Kuat Arus Listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan internasional, yaitu ampere Satu ampere adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik satu kolom selama satu detik Nomor 7, Jumlah Zat Jumlah Zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elementer zat, baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa Jumlah Zat memiliki satuan internasional, yaitu mol Satu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon-12 Berikut tabel besaran pokok Demikian pembahasan tentang besaran pokok Semoga bermanfaat